Halo, apa kabar? Semoga teman semua sehat selalu ya. Jumpa lagi di Mbatik Channel. Untuk teman yang baru gabung, salam kenal dari aku ya. Kali ini Mbatik Channel akan berbagi tutorial membuat art 4 tingkat dari 2 buah cake. Selain itu, di video ini, akan ada tutorial mewarnai buttercream dengan 2 cara. Cara pertama, kita akan memakai metode keluar masuk kulkas. Cara kedua, dengan metode steam buttercream. Jeti nontonnya jangan di skip ya. Sebelum menonton, aku minta tolong dulu dong. Subscribe bagi yang belum, like dan komennya ya. Terima kasih. Selamat menonton. Awal mula, kita akan memberi pewarna pada buttercream. Untuk warna biru tua atau biru donkar, saya mencampurkan pewarna hitam dan biru. Di sini, saya memakai pewarna RW atau Raja Wali. Teman-teman bisa memakai pewarna merek lain. Lalu, kita beri 20 tetes pewarna biru dan 5 tetes pewarna hitam. Setelah itu, kita aduk rata. Di sini, untuk mendapatkan warna biru donkar, saya menggunakan metode keluar masuk kulkas terlebih dahulu. Setelah warna teraduk rata, kita masukkan buttercream ke dalam chiller atau kulkas. Untuk menghemat waktu, bisa dimasukkan ke dalam freezer. Setelah buttercream sudah agak kaku, kita keluarkan dari freezer atau chiller. Kita gurat-gurat dengan garpo atau sendok supaya warna buttercream lebih pekat. Setelah warna tercampur rata, sekarang kita masukkan lagi ke freezer untuk yang kedua kalinya. Kita tunggu sampai kaku, lalu kita keluarkan dari freezer. Kita gurat-gurat lagi dengan garpo atau sendok. Setiap guratan akan menghasilkan warna yang lebih pekat. Setelah warna tercampur rata, sekarang kita akan steam buttercream. Di sini, saya steam dengan wajan tuflen yang bawahnya diberi air. Untuk steam buttercream, kita harus mengaduknya dengan cepat. Bila dirasa wajan tuflen terlalu panas, kita bisa aduk-aduk buttercream di luar wajan. Untuk api kompor, saya menggunakan api kecil. Jika buttercream sudah teraduk rata, bisa kita steam kembali di atas wajan. Bila kepanasan, kita aduk di luar wajan. Kita steam, sampai mendapatkan kepekatan warna yang kita inginkan. Setelah itu, kita sisihkan buttercream dulu. Kita potong kue. Di sini, saya memakai dua kue dengan ukuran 20 x 27 cm. Di kue yang pertama, kita akan potong persegi atau kotak di salah satu ujungnya. Kita simpan potongan kotak untuk kita pakai di tingkat kue paling atas. Bentuk tingkat pertama kue seperti ini. Lalu kita lanjutkan memotong kue yang kedua. Di sini, saya memotong salah satu sudutnya menjadi bangun segi lima. Setelah itu, kita sisihkan potongan kue. Potongan kue bangun segi lima ini nanti akan menjadi kue tingkat ketiga. Dan potongan besar ini menjadi tingkat kedua. Sekarang, kita mulai susun kue tingkatnya. Kita beri buttercream sebagai lem untuk kue tingkat di atasnya. Kita ratakan. Setelah rata, kita letakkan kue tingkat yang kedua. Kita pastikan supaya kue tegak dan tidak miring. Setelah itu, kita beri buttercream di atasnya untuk meletakkan kue tingkat ketiga. Setelah buttercream rata, kita letakkan kue yang ketiga. Kita pastikan tegak, tidak miring. Lalu, kita beri buttercream di atasnya. Kita ratakan. Untuk tingkat keempat, kita bagi dua kue segi empat menjadi bentuk segi tiga. Kita letakkan kue di paling atas. Kita pastikan kue tegak tidak miring. Kue empat tingkat kita sudah jati. Sekarang waktunya kita hias. Kita beri dowel atau penyangga terlebih dulu, supaya kue tidak miring atau bergeser. Di sini, dowel dari sedotan bubble. Setelah itu, kita cover dengan buttercream. Saya memakai piping bag untuk pengaplikasiannya. Di sini warna biru dongkar. Saya padukan dengan warna biru muda. Setelah itu, kita ratakan buttercream dengan scraper. Setelah rapi, kita bersihkan alas kue dari buttercream. Sekarang, kita berikan lelahan buttercream putih di pinggir-pinggir kue. Setelah itu, kita beri pinggiran bawah kue dengan hiasan buttercream dibentuk dari spuit bintang. Kita beri juga di batas-batas atas kue. Kita beri di alas yang kosong, buttercream warna biru muda. Kue sudah selesai di cover. Sekarang waktunya kita memasang tupper di atas kue. Kita beri sprinkle perah. Dan tarp 4 tingkat, kita bertemakan baby shark sudah cati. Terima kasih sudah menonton. Aktifkan tanda loncengnya ya, supaya ada pemberitahuan kalau ada video-video terbaru. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.